Al-Fatihah 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 Amannya Amannya Al-Fatihah 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 Insya Allah setelah orang tua mati Anak tersebut itu tidak lepas Masih bisa terkendali Tapi kalau keberadaannya orang tua seperti tiada Maka anak itu sudah lepas kendali Di saat adanya orang tua Di saat orang tuanya tiada Akan lebih liar Akan lebih brutal Ada aja sudah liar Sudah brutal, enggak ada Lebih brutal Lebih liar Dan Nabi Yaakub masih bisa mengendalikan anak-anaknya Karena itu dikontrol, dijaga Didedek sama beliau Nah ketika masuk satu daerah Dilihat lulu lulu kok kok gini Penduduk sini kok menyembah api Kok menyembah berhala Kalau aku tiada nanti gimana Apakah mereka masih tetap berjalan Dengan apa yang telah aku ajarkan Yang telah aku didekkan Yang telah aku tanamkan Atau tidak Justru meninggalkan Justru meninggalkan Khawatir Nabi Yaakub Dikumpulkan anaknya Eh kumpul 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 anak-anaknya Kumpul Setelah mereka kumpul Ditanya sama Nabi Yaakub Mata Abu Duna Mimba Adi Kalian semua ini nanti Setelah aku tiada Setelah aku pergi Kalian menyembah apa Lah pertanyaan ini Karena kekhawatiran Melihat keadaan sekitar Ini pelajaran Pelajaran Kita didik anak Kita didik anak kita Dari gak bisa ngaji Bisa ngaji Dari gak ngerti Sampai ngerti Tapi kalau lingkungan Itu Tidak mendukung Apa yang kita ajarkan Kepada anak kita itu Bisa luntur Bisa hilang Dan itu resiko Jangan kita tenang Wah anak saya Alhamdulillah Gak seneng gini-gini Iya kamu masih ada Kalau kamu meninggal Belum tentu Bisa lepas itu Nah kekhawatiran itu Harus ada dari setiap orang tua Jangan tenang Jadi orang tua tenang Weh enak Tenang Anak enak dikaji Terus tenang Tapi Gak khawatir Dengan lingkungan yang ada Di sekitarnya Iya orang tua sekarang masih ada Nah yang gak ada Awas Karena lingkungan itu Dapat merubah Dengan sangat luar biasa Dengan sangat luar biasa Tak kasih contoh aja Tak kasih contoh Ini terjadi kepada kita semuanya Orang tuanya mendidik Nak Sembayang Nginyona Dan sebagainya Orang tuanya didik Ketika keluar dari rumah Sholat di masjid Musholat Apa yang dikatakan orang tuanya Gak ada Ngikut yang ada sudah Ngikut yang ada Ngikut kanan kirinya Atau depan belakangnya Apa yang disampaikan orang tua Gak kepake Mungkin yang punya anak Sekolah Atau yang punya anak Guliah Sebelum berangkat sekolah Atau saat Naik Kelas Atau bahkan Diajari Sama bapaknya Diilingi Hati-hati Nak yuk Ngini Ngunu Ngini Ngunu Dinyasihati Diingatkan Tapi yang terjadi nanti Apa yang diajarkan orang tua Dilanggar Yang dilarang Dikerjakan Yang diperintahkan Ditinggal Jangan anak-anaknya Bapak-bapak Ibin Waktunya Coba Seperti itu gak Orang tuanya ngomong gini Tapi di Tinggalkan Mondok misalnya Nyatanya Di Mondok Ya beda Waktunya tak lim Faham Faham Sudah kok Beda Padahal orang tuanya mengingatkan Dajar Nah seperti itu Nguatirkan itu Kenapa Terpengaruh dengan Sekitar Faham ya Terpengaruh dengan sekitar Kita juga gitu Harus waspada Apalagi akhir zaman Seperti ini Dalam rupa Bagus Didikannya Hebat Mungkin Seperti malaikat Gak ada Yang sholat sendirian Tidak ada Yang tidur Setelah sholat subuh Kecuali setelah Terbitnya matahari Misalnya Setelah Membaca Al-Quran Setelah 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 ini Baru terbitnya matahari Tidur Misalnya Tapi lingkungan Kanan-Kiris Seperti itu Jangan tenang Kita Harus kuatir Nabi Anak-anaknya Nabi Nabi Yusuf Benyamin Dan yang lain Sebagian Nabi Kuatir kok Dikumpulkan Mata Budu Nabi Mbak Adi Kalian menyembah Apa setelahku Nanti Nah pertanyaan Pertanyaan itu Adalah Ujian Dari orang tua Kepada Anaknya Ngetes Anaknya Anaknya Bagaimana hasil Didikan Melekat atau Tidak Dan juga Ingin Mendapatkan Jawaban Yang Menyejukkan Jiwanya Ngetes Melihat Hasil Didikan Juga Ingin Mendapatkan Jawaban Yang dapat Mengembirakan Jiwanya Dijawab Sama Anak-anaknya Nak Budu Ilahaka Kami Akan Menyebab Ilahaka Tuhan Mu Wa Ilaha Aba'ik Dan Menyebab Tuhannya Orang Tuamu Ayahmu Dan Kakekmu Juga Pamanmu Nah Didahulukan Disitu Ismail Daripada Ishak Padahal Yang Ayahnya Yaakub Itu adalah Ishak Setelah Disebutkan Ibrahim Disebutkan Ismail Dulu Baru Ishak Padahal Ishak Ini Ayahnya Yaakub Kenapa Kok Didahulukan Ishak Dari Ismail Eh Didahulukan Ismail Daripada Ishak Karena Ismail Lebih tua Dari Ishak Lah Kenapa Juga Dimasukkan Sebagai Orang Tua Padahal Bukan Orang Tua Mereka Padahal Paman Karena Dalam Arob Paman Itu Kedudukannya Sama Dengan Ayah Seperti Bibik Kedudukannya Sama Dengan Ibu Karena Ilaha Abaika Ibrahima Wa Ismail Wa Ishak Ismail Bukan Bapaknya Bukan Juga Kakeknya Paman Lah Paman Itu Masuk Kedudukannya Sama Dengan Bapak Kemudian Didahulukan Di Ayat Tersebut Ismail Dari Ishak Karena Ismail Lebih tua Dari Ishak Ilaan Wahidan Satu Tuhan Tidak Beda Kami pun Tidak Akan Menyekutukannya Dengan Segala Sesuatu Tuhan Yang Sama Dengan Tuhan Dan Tuhannya Orang Tuamu Kami Tidak Akan Menyekutukannya Selain Kami Menyembahnya Kami Akan Patuh Taat Tunduk Kepada Apa Yang Diperintahkan Dan Meninggalkan Apa Yang Dilarangnya Itu Perkataan Orang-orang Atau puterannya Nabi Ya aku Wah Seneng Nabi Aku Bisa Tenang Jiwanya Tentrum Karena apa Mantep Jawabannya Jawabannya Mantep Tapi Kalau Sekarang Bisa Jawab Tapi Beda Jawaban Dengan Perbuatannya Dengan Kenyataannya Tapi Kalau Mereka Enggak Mereka Itu Prinsipnya Kuat Kalau Sudah Menjawab Seperti Ini Yes Itu Kalau Kita Ini Prinsipnya Masih Prinsipnya Tas Kresik Tergantung Yang Bawa Prinsipnya Tas Kresik Yang Bawa Rajin Ya Rapi Dan Bagus Terus Tapi Yang Bawa Itu Kompros Akan Rusuk Dan Akan Rusak Kita Prinsipnya Tas Kresik Masih Tergantung Yang Bawa Karena Itu Kita Harus Punya Prinsip Yang Kuat Yang Matang Yang Tidak Bisa Digoyang Dengan Apapun Kecuali Yang Benar Dan Baik Nanti Datang Ini Ngomong Seperti Ini Ikut Datang Itu Ngomong Seperti Ini Ikut 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 Ikat 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 Ikut Ini Keliru Yang Punya Prinsip Kalau Memang Sudah Pendiriannya A Ya A Tapi Kalau A Yang Kamu Menjadikan Pendirian Tadi Itu Kurang Bagus Kurang Sempurna Ada yang Lebih Sempurna Ya Kamu Rubah Kepada Yang Lebih Sempurna Jangan Tetap Yang Ini Meninggalkan Yang Lebih Sempurna Amin Ya Mereka Yaitu Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ishaq Dan Nabi Ya'kub Ummatun Sekelompok Orang Gat Kalat Yang Telah Berlalu Mereka Telah Meninggal Mereka Telah Meninggal Dan Mereka Telah Melakukan Apa Yang Harus Mereka Lakukan Mengerjakan Apa Yang Harus Mereka Kerjakan Meninggalkan Apa Yang Harus Mereka Tinggal Sehingga Mereka Telah Melalui Kehidupannya Dan Dalam Kehidupan Mereka Melakukan Perbuatan Lah Maka Sobat Mereka Akan Mendapatkan Ganjaran Balasan Dari Apapun Yang Telah Mereka Lakukan Yang Baik Ya Baik Yang Buruk Ya Buruk Kan Gitu Ya Kita Misalnya Punya Orang Tua Orang Tua Ini Telah Menjalani Kehidupan Di Masa Remajanya Di Masa Dewasanya Dan Mereka Melakukan Di Waktu-Waktu Tersebut Ada Ada Keburukan Ada Kebaikan Ada Ibadah Ada Kemaksiatan Tapi Itu Urusannya Mereka Urusannya Mereka Bukan Urusan Kita Walakum Maka Saptum Lah Kamu Akan Mendapatkan Ganjaran Atau Balasan Atas Apa Yang Kamu Lakukan Jadi Mereka Memiliki Balasan Sendiri Kamu Dan Kalian Tidak Akan Diminta Pertanggungjawaban Oleh Allah Atas Apa Yang Mereka Perbuat Bapak Mu Dulu Seperti Ini Kamu Harus Dipenjara Karena Kesalahan Bapak Mu Yonda Kamu Harus Masuk Neraka Karena Bapak Mu Telah Melakukan Dosa Ini Ya Tidak Siapa Yang Mendapatkan Hal tersebut Ya Pelakunya Jadi Masing-masing Memiliki Balasan Sesuai Perbuatannya Contoh Ini Orang tua Kita Dalam Menghidupi Kita Ini Mungkin Ada Yang Syubhat Ada Yang Haram Diambil Demi Kita Karena Kita Tahu Orang tua Ini Haram Tahu Orang tua Ini Syubhat Tapi Tidak Tega Kasian Dengan Kita Diambil Yang Dosa Kita Sebagai Anak Ya Tidak Orang tua Yang Berdosa Orang tua Berarti Apa Ini Perbuatan Keburukan Yang Telah Dilakukan Orang tua Di Dalam Kehidupannya Atau Orang tua Melakukan Ibadah Ini Ibadah Itu Yang Dapat Pahalanya Anaknya Itu Bukan Orang Tuanya Yang Dapat Kenapa Dia Yang Melakukan Dia Yang Melakukan Tidak Kamu Kamu Mendapatkan Pahala Dari Apa Yang Kamu Lakukan Bukan Apa Yang Melakukan Mereka Um Mereka Melakukan Kebaikan Kamu Dapat Juga Tidak Um Mereka Melakukan Kemahasiatan Kamu Mendapatkan Dosanya Tidak 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 Kamu Melakukan Kebaikan Ya Kebaikan Itu Untukmu Kamu Melakukan Dosa Dosanya Itu Juga Untuk Kamu Jadi Masing-masing Mendapatkan Atas Apa Yang Telah Ia Lakukan Bapaknya Nabi Anaknya Enggak Beriman Nabi Bisan Ya Enggak Baik Juga Tidak Karena Kenabian Orang Tuanya Karena Jabatan Orang Tuanya Bukan Di Dunia Itu Kalau Di Dunia Mungkin Bisa Urusannya Kalau Sama Negara Mungkin Bisa Tapi Kalau Urusannya Itu Pangkat Kedudukan Di Sisi Allah Enggak Bisa Bapaknya Nabi Kemudian Anaknya Walaupun Enggak Beriman Juga Jadi Nabi Enggak Bisa Beda Kalau Dalam Urusan Negara Bapaknya Misalnya Menteri Anaknya Mau Jadi Pejabat Ah Bapaknya Camat Misalnya Anaknya Mau jadi Lura Atau RW Bisa Tinggal Ngatur Kekuasanya Lebih Tinggi Di Dunia Tapi Kalau Urusannya Sama Allah Enggak Bisa Apa Yang Dilakukan Orang Tua Kedudukan Orang Tua Enggak Bisa Dimiliki Oleh Anak Karena Itu Atas Apa Yang Mereka Lakukan Keburukan Yang Dilakukan Anak Itu Tidak Bisa Menghilangkan Kemuliaan Orang Tua Karena Keburukannya Padahal Sudah Di Tidik Seperti Itu Anak Anak Parah Nabi Allah Tidak Akan Meminta Pertanggungjawaban Kepada Kalian Atas Apa Yang Mereka Berbuat Dan Tidak Akan Diminta Pertanggungjawaban Apa Yang Mereka Lakukan Nah Itu Hasil Intinya Disini Dalam Ayat Ini Yang Perlu Kita Ambil Pelajaran Adalah Kita Tidak Boleh Menjadi Orang Tua Yang Tenang Untuk Anak Anak Kita Ketika Kita Tinggalkan Mereka Jadi Dari Sekarang Ini Kita Harus Mendidik Mereka Mengajari Mereka Mengingatkan Mereka Memantapkan Pendirian Mereka Untuk Keimanan Ketakwaan Kebaikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Lingkungan Karena Keadaan Karena Zaman Yang Sangat Sudah Memerihatinkan Orang Islamnya Tidak Tentang Islamnya Tidak Ngerti Tentang Islamnya Bahkan Terkadang Banyak Diantara Orang Islamnya Justru Yang Menentang Tentang Ajaran Agama Yang Telah Dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Karena Itu Kita Tidak Boleh Lepas Harus Kita Dedik Anak Kita Dari Sejak Dini Dari Sejak Dini Kita Dedik Anak Kita Dedik Yang Walaupun Sudah Remaja Sudah Dewasa Tetap Harus Kita Ingatkan Tetap Harus Kita Sampaikan Agar Mereka Tetap Kokoh Kuat Dalam Keimanan Ketakwaannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Allah Menyelamatkan Kita Menyelamatkan Anak Cucu Kita Menyelamatkan Tetanggah Kita Teman-teman Kita Dari Keburukan Dari Kejahatan Dari Ketoliman Kemaksiatan Kemungkaran Kekufuran Dan Segala Yang Mengundang Murkanya Allah Dan Mudah-mudahan Kita Tetap Iman Tetap Islam Tetap Berada Dalam Kebaikan Ketaatan Dan Segala Perbuatan Yang Diritoi Dan Dicintai Oleh Allah Amin Allahumma Amin Alhamdulillah Rabbil Alameen Rabbil Alameen Rabbil Alameen Rabbil Alameen Rabbil Alameen Salatullahi Tawshal Mustafa Man Ilal Hakk Daya Nawa Alwafa Bikita Binti Nasi Shifah Waala Al-Ali Al-Kiram Shurafa Waala Ashab Al-Mashab Al-Gurar Allahumma Adina Bi Huda Kuj Annam Yusar Kuj 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 Al-Fatihah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati